Aksi protes terhadap pernyataan Prabowo-Subianto yang dianggap melecehkan masyarakat Boyolali berbuntut panjang. Senin sore, advokat pendukung Prabowo melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Badan Pengawas Pemilu. Pelapor menuduh Seno melanggar aturan kampanye karena mengajak keluarga untuk tidak memilih Prabowo-Sandi pada pemilu pendatang. Bahwa sehubungan dengan adanya pengarahan masa di gedung Balai Sidang Mahesa yang terjadi di Kabupaten Boyolali yang diduga dilakukan oleh Bupati Boyolali yaitu Seno Samodro dengan menyuruhkan agar tidak memilih Bapak Prabowo dalam Pilpres 2019. Sebelumnya masyarakat Boyolali menggelar protes minggu lalu di Simpang, Siaga. Mereka meminta permohonan maaf dari Prabowo atas pernyataan ini. Sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada Ritz-Kalton, ada apa itu. Pidato tersebut diucapkan saat peresmian kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Pemalang 30 Oktober silam. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!